Yang cukup menarik kalau kita perhatikan 2 minggu terakhir ini memang saham-saham yang berhubungan dengan komoditas, kemudian itu yang menarik dilihat karena naik. Nah, saham-saham konsumer ini yang juga rame dibicarakan, tapi bukan naik ke atas, turun ke bawah, kebanting, kena dampaknya perang ini. Nah, kalau kita bicara mengenai saham-saham yang kebanting nih, contoh seperti saham konsumer, seandainya perang ini besok nggak selesai, tapi cukup berkepanjangan. Apakah performa dari perusahaan-perusahaan di sektor konsumer goods akan seperti apa nanti ke depannya? Dan tentunya buat kita-kita yang mau invest atau yang sudah punya posisi ya di saham-saham konsumer kan biasanya ini sektor yang cukup defensif. Itu bagaimana menurut pendapat Om Didit? Apakah dampaknya akan cukup signifikan kepada harga? Apakah penurunan saat ini yang cukup dalam ini masih akan berlanjut? Atau ada rebound? Oke. Kalau saham-saham konsumer ini kok malah saya jadi yang jawab terus ya? Mungkin pendapatnya Om William dulu deh buat saham-saham konsumer nih. Nah, kalau saham-saham konsumer yang beratangan, coba aku ambil contoh langsung nih yang beratangan kita amatin di Fitrit ya, itu yang cukup menarik. Yang cukup kita perhatikan itu saham seperti MYOR, Mayora Indah gitu. Kemudian UNVR, nah ini kan saham favorit sejuta umat ya. Apalagi harganya sekarang katanya sudah. Ini harganya sudah cukup banyak nih diskonnya, kayak sabun Lifebuoy itu teman saya kok bilang. Nah, ini memang secara teknikal itu, saya juga ingat tempat bahas saham kedua saham ini waktu live Bitok sebelumnya, harusnya kemarin itu sudah bisa dibilang bottoming gitu. Tapi karena kemarin ini maksudnya sebelum ada perang Rusia-Ukraina ya, kisaran let's say di bulan Februari atau di penengan bulan Februari seperti itu. Cuman karena ada perang, ada inflasi ya khususnya, kenaikan biaya karena harga-harga komoditas naik, yang seperti yang Um Didi tadi sampaikan, harga-harga bahan bakar naik, otomatis biaya produksinya juga naik. Nah, karena biaya produksinya ini naik, otomatis performa emiten-emiten di sektor consumer goods ini juga terdampak dong. Mereka tidak bisa perform seperti sebelum-sebelumnya, lebih berat berbanyak. Nah, dari sisi itu akan lebih banyak investor yang mulai ambil sikap with and see, mengurangi posisi. Nah, makanya belakangan, kalau kita perhatikan nih contoh Unilever dan Mayora, sejak pengumuman perang, tanggal 24 Februari ya Um ya pengumumannya, wah, itu candle-nya langsung beris kuat sekali gitu. Jadi langsung tembus level support, tanggal 24 Februari, langsung keduanya candle berisnya cukup kuat, karena otomatis yang ada di benaknya investor-investor, wah, aku harus jaga-jaga nih, kemungkinan besar performa perusahaan turun, terus nanti orang-orang pada panic selling turun semua harganya. Nah, tinggalnya dari sana, emiten-emiten consumer ini kalau secara teknikal, akhirnya masuk ke downtrend. Nah, kalau secara makroekonomi nih, nah, aku barangkan memperhatikan komentar-komentar di berita-berita itu, salah satunya Menteri Keluarga Negeri kita nih bilang, kita ini ekspor, sorry, bukan ekspor, tapi impor gandum cukup banyak dari Ukraina. Nah, sekarang impor gandumnya di-stop, nah, otomatis produksi konsumer goods kita, bahan-bahan makanan sehari-hari yang related ke gandum, naik, dan ternyata itu di negara kita penggunaan gandum cukup tinggi, ya, cukup besar, otomatis. Selain karena harga bahan bakarnya ya, yang naik, harga bahan bakunya juga ikut naik, otomatis secara sentimen, consumer goods khususnya yang produksi bahan makanan yang related ke gandum, seperti, nah ini ada Coco Grants misalnya, atau Indomie, makanan-makanan sehari-hari sereal, roti-roti, itu pasti kena, pasti terdampak performa perusahaannya turun. Nah, mungkin dari aku seperti itu, kalau dari Om Didit bagaimana? Oke, kalau melihat saham-saham konsumer, betul apa yang disampaikan sama Om William tadi ya, dan tadi di awal kita juga sudah membicarakan, kenaikan harga-harga bahan pangan, terutama bahan pangan mentah ya, raw materialnya, seperti gandum, kemudian dari sisi energi segala macam, ini memang akan berdampak buruk. Tentu saja ini nanti akan berdampak buruk bagi emiten-emiten yang berhubungan, dan istilahnya salah satu item produksinya adalah harga komoditas yang lagi naik, seperti misalnya gandum tadi ya, yang setelah tadi disampaikan ada mie instan, kemudian ada sereal, dan segala macam, nah, itu yang akan berdampak negatif. Namun demikian, kalau kita lihat ya, ini kan kita mau mendekati bulan Ramadan ya, biasanya di bulan Ramadan ini, emiten-emiten consumer, khususnya emiten-emiten retailer juga, ini biasanya akan bergerak menguat, tentu saja ini cenderung cyclical ya, maka dari itu, nanti dari sobat bitrate sekalian juga bisa mencermati, kalau misalnya mendekati bulan Ramadan ini, apakah pergerakan harganya akan cenderung menguat atau enggak gitu ya, terutama di emiten-emiten retailer. Tapi kalau tadi Om William sempat menyampaikan ya, selain Unilever, juga ada Mayor ya, Mayorah gitu ya. Ini Mayorah sebenarnya, pergerakannya cukup menarik, meskipun nampaknya ini akan cenderung jangka pendek ya, untuk kenaikannya gitu ya. Betul, betul. Ya, karena kalau kita lihat, memang penurunannya juga, sudah cukup dalam, dan downtrend itu dari, 21 Januari 2021. ini sudah hampir mendekati bottoming-nya yang di area 1360. Maka dari itu dapat diperhatikan nanti, untuk pergerakan dari Mayorah, apakah memang ini sudah pembalikan arah betul, atau memang penguatannya akan cenderung terbatas ya, kayak gitu. Karena candle hari ini, buis kuat banget ya. Betul. Nah, kalau menurut Om William sendiri, ini kan tadi kita sudah bicara, masalah Rusia-Ukraine, dampaknya seperti apa, ke ISG, apakah pengaruh besar atau tidak. Kemudian, tadi kita juga sempat menyinggung inflasi, segala macam, yang ada di US gitu ya. Kira-kira kalau menurut pandangan Om William sendiri, dengan adanya rencana kenaikan suku bunga dari the Fed sendiri, di bulan Mert ini ya, khususnya tanggal 16-17, kalau nggak salah ada rapat the Fed-nya. Ini gimana? Efeknya nanti terhadap, ya baik terhadap pergerakan ISG nantinya, ataupun terhadap pergerakan komunitas-komunitas lain yang misalnya seperti emas, ataupun terhadap nanti kripto-karansinya. Gimana Om? Oke. Kalau untuk pengumuman suku bunga ya, karena situasi peran ini masih dinamis nih, jadi sekarang ini kan berita terbaru, Rusia mengirimkan 500 ton ya, bantuan pangan untuk korban-korban. Ukraina. Rusia mengirim 500 ton ke korbannya di Ukraina gitu. Ukraina, betul. Sebagai bentuk langsung jawab katanya. Nah, memang sulit untuk diprediksi, mengingat kondisinya seperti ini. Jadi, untuk suku bunga, lebih berapa poin akan dinaikannya, mungkin juga seperti yang tadi disampaikan Udidit ya, mungkin tidak terlalu tinggi, atau juga bisa sangat tinggi, karena mengingat inflasi di Amerika Serikat itu juga tinggi sekali. Kenapa kita bilang ekstrim, 7,9% ya Februari kemarin, Umumnya inflasi di Amerika itu tidak melebihi 3%, betul ya umumnya? Betul. Jadi, inflasinya itu sudah 2 kali lipat dari rata-rata inflasi pada umumnya, bahkan lebih sebetulnya. Malah biasanya lebih stabil ke sekitar 1-2% inflasi di Amerika. Nah, kalau memang ini oleh The Fed dianggap sudah terlalu ekstrim inflasinya, dengan harga komoditas yang naik, kalau kita perhatikan di social media, yang orang-orang di Amerika itu nunjukin nih, harga-harga bensin di sana, naik tinggi sekali, biasanya nggak segitunya. Betul. Sekarang jadi, wah, ini aku ngisi biasanya mungkin 100 dolar, sudah full tank, sekarang cuma setengah. Itu kan juga menjadi, aduh, kalau ini orang-orang di sana. Nah, itu juga bisa menjadi faktor suku bunga banknya bisa dinaikin cukup kenceng, karena harga minyak ini, termasuk ada larangan impor minyak ya, dari Rusia ya. Betul. Kemarin sempat kena sanksi ya. Kena sanksi, dan sanksi-sanksinya, semakin hari semakin banyak, ini juga cukup mengkhawatirkan untuk secara ekonomi global ya. Nah, kalau dampaknya ke Indonesia, khususnya IHSG, kalau kita lihat sekarang, IHSG ya, hari ini memang masih ditutup, menghijau begitu, hidup yang dutupnya, hijau di 6924, setelah kemarin, satu minggu ya, ini, mengalami penurunan, dari, ya, lima hari ya. Satu, dua, turun terus. Kalau kita, perhatikan, pergeraannya secara teknikal sih, IHSG masih, ruang naiknya juga cukup, besar, kita juga memperkirakan, kalau resistance, di, 7.000 ya, oh, time high kemarin, 6.990, sekian, itu, kemungkinan, akan, ditembus, karena, memang, di awal, di akhir bulan Februari, juga, kenaikan IHSG cukup signifikan, meskipun ada, pengumuman perang, di Ukraina dan, Rusia. IHSG masih, berada di, wave 3, kalau kita bicara, wave, targetnya masih, range 7.200, sampai, 7.300, ya, semoga, perangnya, tidak memburuk, dan ini, jadi, sentimen negatif, tapi, seandainya, situasinya, membaik, kemungkinan besar, target 7.200, 7.300, itu, bukan sesuatu yang, terlalu, mengada-mengada, mungkin ya, nah, cuman, memang, perlu diperhatikan juga, kalau, negara kita, juga mengalami, inflasi yang, terlalu tinggi, bisa jadi, IHSG, juga terdampak, mungkin, kenaikannya, juga tidak bisa, sekenceng itu, karena, memang, sekarang, situasi masih, tidak stabil, ya, jadi, untuk, IHSG, memang, lebih baik, saat ini, kita, wait and see, terlebih dahulu, karena, kalau, kita bicara, skenario alternatif, di IHSG itu, ada peluang, meskipun, ini, cenderung, lebih, pesimis ya, tapi, ada peluang, IHSG itu, akan, ke arah, 6.750, kembali, seperti itu, jadi, masih, butuh, banyak, konfirmasi, tapi, umumnya, secara, kalau aku pribadi, kemungkinan besar, ya, IHSG masih akan, kembali menguat, apalagi, hari ini, kendernya bagus, sudah, semakin mendekati, resistensinya, nah, kalau bicara, cryptocurrency, hari-hari ini, memang, pergerakan, bitcoin, ya, coba, kita lihat, bitcoinnya saja, sebagai, acuan, acuan, karena, ini kan, bitcoin itu, kalau, bahasa jawanya itu, baik, apa, simbahnya, simbahnya, atau, sumbernya, kan, dari bitcoin terlebih dahulu, baru, cryptocurrency yang lain-lainnya, itu nyusul, kita perhatikan sih, memang, ya, bitcoin ini, secara, teknikal, masih belum menunjukkan, konfirmasi akan, akan, uptrend, jangka panjang, ya, kalau, kita perhatikan, bitcoin, ini, cenderung, sideways, beberapa, waktu terakhir, dari, akhir, januari, cuman, perlu dicatat juga, keatanya, cryptocurrency, untuk, waktu-waktu yang tidak stabil ini, belum tentu, menjadi satu, instrumen yang menarik, karena, situasi yang semakin tidak stabil, orang akan mencari, instrumen yang, lebih aman, contohnya, emas, nah, emas ini, yang, pergerakannya itu, di luar dugaan, gitu, kemarin, kita perhatikan, sekarang, emas itu harganya, sudah, berapa, 2 ribu, lebih, per try ounce-nya, ya, jadi, sudah, confirm, ini, bullish, ini, skenario-nya, brand-nya, juga kelihatan, bullish-nya kuat sekali, gitu, kalau kita perhatikan, sejak tanggal, 24 Februari, kemarin, itu, harga, setelah, sempat menguji, nih, di, 1877, sudah, naik terus, gak ada ampun, sampai sempat nyentuh, level, 2070, ini, emasnya, sekarang, masih di, kisaran, 2000-an, jadi, karena, banyak, ketidakstabilan, dan, juga ada potensi, perang dunia ketiga, orang, jadi, lebih, cenderung, cari yang aman aja deh, lebih baik, beli emas, supaya, gak kenapa-kenapa, investasinya, kan, emas sudah, terbukti, waktu, puluhan tahun, kalau ada, kondisi-kondisi, ekstrim, seperti saat ini, dia, jadi, prima dona investasi, orang pada, beli, emas terus, nah, kalau, catatannya, juga, kalau emas ini, pergerakannya, juga, sensitif, dengan, kondisi, yang ada, di, Rusia, Ukraine, ya, contoh, kondisinya, semakin ekstrim, semakin, kenceng, semakin panas, perangnya, nah, itu, biasanya, gerakannya, juga, semakin, panas juga, naik ke atas, kalau emas, betul, betul, efek, gak itu, emiten, pertambangan, emas, peremasan, jadi, kalau, dengan, adanya, ketidakpastian, atau, uncertainty, gitu ya, seperti, adanya perang, kemudian, adanya, kebijakan, kebijakan, moneter, yang cukup, ketat, seperti ini, dan dengan, inflasi, yang cukup tinggi, memang, orang akan meninggalkan, atau, para investor, akan meninggalkan, instrumen-instrumen, yang, berisiko tinggi, contohnya, seperti tadi, sudah disebutkan, ada cryptocurrency, ataupun, nanti, ada yang lainnya, gitu ya, pun, salah satu contohnya, adalah, saham, seperti itu kan, namun, demikian, kalau kita lihat, memang, pergerakan, baik dari, indeks, US, kemarin pun, agak cenderung, cukup, terkoreksi, cukup dalam, kemarin, 2 persenan, namun, demikian, kalau kita lihat, dengan harga emas, yang tinggi ini, tentunya, ini juga akan, berpengaruh, positif, terhadap, emiten-emiten, produsen emas, misal, produsen emas, ya, bukan, bukan, yang, emas perhiasan, atau, yang lainnya, gitu ya, produsen emas, ini ada, seperti, antam, gitu ya, itu ada produsen emas, kemudian, ada, apa, MDKA, meskipun, memang, MDKA ini, untuk, cadangan emasnya, saya agak lupa, ini kalau nggak salah, baru ditemukan cadangan emas, atau apa gitu, ya ini cukup menarik juga, diperhatikan nanti, antam MDKA, kemudian, ada apa lagi ya, Om, Inko, Inko, punya cadangan emas ya, saya malah nggak ngerti, Inko, biasanya kalau emas itu, yang related kan, antam, MDKA, dan Inko ya, sama satu lagi, biasanya sih, PSAB gitu ya, tapi, kalau kita lihat secara teknikal, ini agak-agak mengerikan, gitu ya, dalam tanda kutip, di PSAB sendiri, jadi akan lebih baik gitu, teman-teman nanti bisa ngecek, ke emiten-emiten yang cenderung lebih besar, seperti antam, ataupun MDKA, seperti itu, nah, ini kalau kita lihat memang, baik pergerakan ISK, saham-saham lainnya, ini kan, ini kita bisa panjang sekali, apabila nanti kita membahas hal seperti ini, nah, kebetulan admin kita tuh, di kolom komentar udah, menuliskan tuh, jangan lupa, webminar Trader Swift, tanggal 12 Maret, 2022, jam 1 siang, di webinar ini ada apa aja om, nanti om? Nah, di webinar ini, kita akan, memberikan, update terbaru, mengenai, situasi market, tentunya juga, secara, Elliot Wave, karena, kita di B-Trip, memang spesialisasinya, di Elliot Wave Analysis, kemudian juga, akan ada update, mengenai, ISK, kemudian, nantinya juga, akan ada, saham pilihan, nah, untuk yang, bulan Maret ini, Trader Swift-nya, istimewa banget loh, kira-kira, kenapa ya om ya? Oke, kalau bisa saya bocorkan, di sini, Trader Swift, di tanggal 12 Maret, 2022, besok, ini kita mengundang, Sabtu ini ya? Sabtu hari ini, eh, Sabtu besok, bukan Sabtu hari ini, Sabtu minggu ini, sampai salah, ini ada, kita mengundang, emiten, salah satu, emiten, permenaraan telekomunikasi, permenaraan, apa emitennya? Apa ya? Kan yang bocorin, umdidit, masa aku yang bocorin, emitennya ini adalah, PT Dayamitra Telekomunikasi, atau disebut dengan, MTEL, kalau teman-teman tahu, kodenya sahamnya MTEL, yang baru, beberapa waktu lalu, IPO ya, nah, kita mengundang, dari emiten MTEL, untuk bergabung bersama kita, di tanggal 12 besok, untuk menyampaikan, baik dari sisi kinerja, fundamental, dan prospeknya, nanti kedepannya seperti apa, dan selain dari MTEL, kita juga, mengundang, salah satu komunitas, di Indonesia, yakni, theinvestor.id, jadi nanti, akan cukup ramai, di webinar, tanggal 12 besok, 12 Paret, ya, 12 Maret besok, tentu saja ada, ya dari teman-teman, bitrate, kemudian ada, theinvestor.id, dan yang ketiga, ada, dari emiten MTEL, nah, kalau teman-teman tertarik, nanti, bisa di-up lagi ya, mas atau mbak adminnya nih, untuk link, trader swapnya, tinggal gabung, tidak perlu bayar, gratis, tis-tis, langsung join, ada door price, ada door price-nya, door price-nya, ya nantilah, itu kejutan katanya, nanti ya, nah, tadi kita udah sempat membahas, baik dari, perkembangan geopolitik, kemudian, bagaimana pengaruhnya, terus, kebijakan dari, apa namanya, dari, the Fed sendiri, kemudian, kita mulai masuk nih, ke dalam negeri nih, kita masuk ke Indonesia, usut punya usut, Bank Indonesia juga, udah melakukan tapering nih om, di Indonesia sendiri kan, usut punya usut, ternyata taperingnya ini, melalui GWM, nah, giro wajib minimum, giro wajib minimum, nah, kira-kira, Om William, punya pandangan gak, tentang tapering the Fed ini, eh sorry, tapering the Fed, tapering BI ini, tapering Bank Indonesia, yes, betul, yes, ya, yang, cukup menarik, di tapering Indonesia, kali ini tuh, adalah, pemerintah sedang, membangun, ibu kota negara baru, jadi, Bank Indonesia, pemerintah ya, melalui Bank Indonesia, ini memang, sedang, mendukung, untuk, pembangunan, ibu kota baru, di Kalimantan Timur ini, lewat, giro wajib minimum, atau GWM itu ya, istilah yang menariknya, istilah umumnya, nah, dari sana juga, sebetulnya yang, membuat, sebuah, apa itu, si kiro ini kan, kita bisa bilang, seperti, surat hutang ya, atau, bentar, ya, untuk GWM ini, yang pasti, yang menjadi, concernnya, seperti surat hutang itu, adalah, pemerintah yang menerbitkan, apakah pemerintah Indonesia ini, kondisi ekonominya, sedang, baik, atau tidak, kemudian, cadangan, defisanya, seperti apa, balance of trade-nya, seperti apa, nerajanya, apakah, defisit, atau, nerajanya, positif, kemudian, juga, stabilitas, negara kita, di Indonesia, apakah, kita ini, sedang, tidak stabil, seperti, yang sedang berang di sana, atau, kita juga, relatif, aman, relatif, stabil, nah, dari 4 poin itu, sampai hari ini, meraca perdagangan kita, itu, masih, surplus ya, apalagi, pemerintah, Pak Jokowi juga, mulai, mengencahkan, ekspor, komoditas kita, itu, tidak boleh lagi, ekspor bahan mentah, memang, masih belum, semua komoditas, tapi, sudah mulai, komoditas itu, di Indonesia, yang diekspor, harus, minimal, barang, setengah jadi, nah, otomatis, nilai ekspor kita, naik, ketambahan nih, sekarang, komoditas, harga-harganya, juga lagi, naik, nah, ini juga, jadi, angin surga, mungkin istilahnya, untuk, negara kita, nah, itu, dari sisi, balance of trade, atau, ekspor import, jadi, seharusnya, secara, balance of trade, tetap aman, kemudian, dari sisi, cadangan devisa, cadangan devisa, kita, jadi, vital banget, untuk diperhatikan, apalagi di, suasana, yang, banyak, kekhawatiran, hari-hari ini, nah, cadangan devisa, kita itu, mampu, untuk, apa, memberikan, ekspor ya, atau, kita ini, bisa pakai cadangan devisa, untuk menjaga, negara kita ini, tetap stabil, cukup lama, kalau, tidak salah, 3 atau 6 bulan, kalau nggak tahu, 3 atau 6 bulan, betul, jadi, impor, 3 sampai 6 bulan itu, mampu, untuk, dibayai, dari cadangan devisa kita, dan cadangan devisa kita, semakin hari, semakin besar, ketambahan juga, target, penerimaan pajak, yang kemarin, yang terbaru itu, juga, bagus, sempat diapresiasi, Menteri Keuangan, otomatis, dari sisi cadangan devisa, negara kita, aman, kalau, dari sisi, pemerintahnya, kita juga punya pemerintah, yang saat ini, juga, disukai oleh investor, terbukti juga, kita jadi, Presiden, G20 ya, jadi, negara-negara, 20 negara-negara, dunia, yang punya, kekuatan, ekonomi, yang, kuat, itu, kita, ketuanya, saat ini, sementara, lagi, akan ada, konferensi di Bali, dan, secara politik, kita perhatikan, geopolitik Indonesia, masih, relatif stabil, juga, yang perlu kita ingat, negara kita ini, tidak, mengambil, politik, luar negeri, yang, memihak, tapi, kita ini, netral, seperti itu, jadi, kita tidak, tidak memihak, yang satu, kita juga, tidak memihak, yang lain, membuat negara kita, juga cukup menarik, untuk investor asing, yang mau memindahkan, investasinya, ke Indonesia, karena, kita tidak terikat, aliansi militer, dan, semangat, diplomasi, negara kita, itu, cenderung, yang penting, bagaimana, caranya, supaya, tawuran, internasional ini, selesai.